assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome to my channel puja kesemua 22 namun mulai hari ini saya ganti ya teman-teman channel saya itu namanya sekarang masgun 22 jadi untuk memudahkan mencarinya saya samakan dengan akun facebook saya sekarang saya lagi ada di pergebunan pisang ini saya sempat, ini ya nafasnya terengah-engah karena apa? karena disini saya lagi metik pisang yang ada di Lampung, tepatnya di Lampung Timur ya teman-teman ya kalau di Lampung Timur ini jenis pisangnya seperti ini inilah hasil pisang tanaman saya ini teman-teman ya ini namanya pisang Raja Nangka seperti ini dan ini masih banyak yang harus dipanen cuma kayaknya sudah keberatan satunya ini bisa sampai 60 kg bisa Raja Nangka mantep ya teman-teman jadi mungkin teman-teman ingin tahu bagaimana perkebunan di Bandar Agung ini atau tepatnya di Lampung Timur ini bagaimana sih cara nanam pisangnya kok bisa gede-gede seger gitu ya jadi ini nanamnya di sela-sela daripada pohon kakau teman-teman nah ini salah satu pohon kakau jadi ada di tengah-tengahnya ini mereka ini saling membutuhkan antara pohon kakau sama kopi kakau ini kakau adalah bahan baku untuk bikin coklat jadi model penalamannya seperti ini teman-teman ya jadi kalau dari beberapa teman-teman pengen mengetahui bagaimana perkebunan pisang di Lampung itu seperti ini ditanam di teket pohon kopi atau pohon kakau seperti ini sudah siap panen teman-teman coba saya perbesar nah ini sudah namanya siap panen Alhamdulillah tanaman kita mulai panen nah ini pohon kakau ini buahnya teman-teman kalau yang belum tahu atau yang taunya makan coklatnya saja ini pohonnya seperti ini kakau ini bahan baku untuk membuat coklat buat teman-teman yang biasa berkasih-kasih atau berkasih sayang biasanya kalau dengan pujaan hatinya atau yang dipuja-puja itu pengennya hadiannya coklat itu pohonnya pohonnya seperti itu kalau ini pisang raja nangka ini subur termasuk subur ini teman-teman jadi di perkubunan ini begitu siap panen pisangnya mantap-mantap kenapa kok bisa subur ternyata di bahannya ini selain ada pupuk kimianya juga dikasih pupuk kandang atau kotoran daripada kambing teman-teman lumayan lumayan cahpe karena harus mengangkutin pisang segitu banyaknya gede-gede bener dan ini masih banyak ini sebenarnya yang harus dipanen cuma saya harus balik dua atau tiga kali lagi karena enggak kuat kayaknya kendaraan untuk bawa ini keluar karena ini posisinya ada di atas gunung ya teman-teman kalau disini di pegunungan makanya tanahnya subur alhamdulillah tuh pisang yang siap untuk dipanen seperti ini seperti ini ya teman-teman apa namanya bentuk atau rupa daripada perkebunan kopi atau yang diselingi dengan kebun pohon pisang saya capek banget harus diterhat panas oke sekian dulu review dari saya atau ulasan dari saya mengenai pohon atau perkebunan pisang di Lampung bagi teman-teman yang belum subscribe like comment and share silahkan agar dapat membantu saya atau mendukung saya untuk selalu bisa memberikan update-update yang lebih bagus lagi untuk kita sungguhkan kepada sahabat-sahabat semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya benar teman-teman akhirnya kecelakaan terpleset aduh ini kecelakaan licin kita lagi kita lagi teman-teman ya tuh berat-benar padahal cuma 9 10 11 11 tandan ini biasanya saya bawa kuat ada 25 tandan mantep alhamdulillah akhirnya sampai rumah juga lor selesai selamat Uuuuh